Alfa dan Omega jelit 6, bab 73, janganlah gelisah hatimu. Sambil memandang murid-murid dengan kasih ilahi yang disertai simpati yang paling lemah lembut, Kristus berkata, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Judas telah meninggalkan ruang atas dan Kristus menyadari bersama-sama kesebelas muridnya. Ia hampir mengatakan kepada mereka mengenai perpisahannya yang sudah dekat dari mereka, tetapi sebelum berbuat demikian, ia menunjukkan kepada maksud tugasnya yang besar itu. Inilah senantiasa yang diingatnya. Ia merasa gembira karena segala penderitaan dan penghinaan yang dideritanya akan memuliakan bapaknya. Terhadap hal inilah, ia mula-mula mengalihkan pikiran murid-muridnya, lalu bertutur kepada mereka dengan sebutan yang ramah. Hai anak-anakku, katanya, hanya seketika lagi aku ada bersama dengan kamu, maka kamu akan mencari aku dan seperti aku sudah berkata kepada orang Yahudi, bahwa ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepadamu. Murid-murid tidak dapat bergembira ketika mereka mendengar hal ini, rasa takut menimpa mereka. Mereka datang lebih dekat mengelilingi juruselamat, Rabi dan Tuhan mereka, guru dan sahabat mereka yang kekasih. Ia lebih tercinta dari mereka daripada kehidupan. Ia lebih tercinta bagi mereka daripada kehidupan. Kepadanya lah mereka telah mencari pertolongan dalam segala kesukaran mereka, mencari penghiburan dalam kesusahan dan kekecewaan mereka. Tetapi perkataan juruselamat kepada mereka penuh harapan. Ia mengetahui bahwa mereka akan diserang oleh musuh, dan bahwa tipu daya setan paling berhasil terhadap mereka yang tertekan oleh kesukaran. Setan paling berhasil terhadap mereka yang tertekan oleh kesukaran. Sebab itu, ia mengalihkan perhatian mereka dari yang kelihatan kepada yang tidak kelihatan. 2 Korintus 4 ayat 18 Dari pembuangan dunia, ia mengalihkan pikiran mereka kepada rumah di surga. Janganlah gelisah hatimu, katanya. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Karena kamulah aku datang ke dunia. Aku bekerja demi kepentinganmu. Bila aku pergi, aku masih akan bekerja sungguh-sungguh bagimu. Aku datang ke dalam dunia untuk menyatakan diriku kepadamu. Agar kamu percaya. Aku pergi kepada Bapak untuk bekerja sama dengan dia demi kepentinganmu. Maksud kepergian Kristus berlawanan dengan dikhawatirkan oleh murid-murid. Hal itu bukannya berarti suatu perpisahan yang terakhir. Ia akan pergi menyediakan tempat bagi mereka. Agar ia datang kembali dan menerima mereka kepadanya sendiri. Sementara ia mendirikan tempat bagi mereka, seharusnya mereka membangun tabiat yang serupa dengan ilahi. Meskipun demikian, murid-murid merasa bingung. Thomas yang selalu digelisahkan oleh keraguan-keraguan berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami jalan ke situ? Maka, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Tidak banyak jalan ke surga. Masing-masing tidak boleh memilih jalannya sendiri. Kristus berkata, Akulah jalan. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Sejak kotbah Injil yang pertama dikotbahkan, ketika di Eden dinyatakan bahwa benih perempuan akan meremukkan kepala ular, Kristus sudah ditinggikan sebagai jalan kebenaran dan hidup. Ialah jalan ketika Adam hidup, ketika Habel mempersembahkan kepada Allah, darah anak domba yang tersumbili, yang melambangkan darah penibus. Kristus ialah jalan yang olehnya, Bapak-Bapak dan Nabi-Nabi diselamatkan. Ialah jalan yang dengannya kita dapat menghampiri Allah. Sekiranya kamu mengenal aku, kata Kristus, Pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini, kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Tetapi murid-murid belum juga mengerti. Ya Tuhan, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Seru Filipus, itu sudah cukup bagi kami. Karena tercengang melihat lambannya ia mengerti, Kristus menanyakan dengan keheranan yang menyedihkan. Telah sekin lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku? Mungkinkah engkau tidak melihat Bapak dalam perbuatan yang dilakukannya dengan perantaran aku? Tidakkah engkau percaya bahwa aku datang untuk menyaksikan Bapak? Bagaimana engkau berkata, Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapak. Kristus tidak berhenti mertabatnya sebagai Allah ketika ia menjadi manusia. Meskipun ia telah merendahkan dirinya menjadi manusia, kealahan masih dimilikinya. Kristus sajalah yang dapat menunjukkan Bapak kepada manusia. Dan penampilan ini merupakan kesempatan bagi murid-murid untuk melihatnya selama lebih dari tiga tahun. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan aku lakukan. Iman mereka dapat bertumpu dengan aman di atas bukit yang diberikan dalam perbuatan Kristus. Perbuatan yang tidak seorang pun sudah pernah melakukannya atau pernah dapat melakukannya dengan kuasa dirinya sendiri. Pekerjaan Kristus menyaksikan keilahiannya. Melalui dia Bapak telah dinyatakan. Jika murid-murid percaya akan hubungan yang penting ini antara Bapak dan anaknya, iman mereka tidak akan meninggalkan mereka ketika mereka melihat penderitaan dan kematian Kristus untuk menyelamatkan dunia yang sedang binasa. Kristus sedang berusaha memimpin mereka dari keadaan iman mereka yang rendah kepada pengalaman yang dapat mereka terima sekiranya mereka sungguh-sungguh menyadari apa keadaannya dan kebenaran sebenarnya. Allah dalam daging manusia. Ia menghendaki agar mereka melihat bahwa iman mereka kita harus menuntun kepada Allah dan berjangkar di situ. Alangkah sungguh-sungguh dan tabah juruselamat kita yang penuh belas kasihan berusaha menyediakan murid-muridnya untuk menghadapi topan penggodaan yang tidak lama lagi akan mereka terima akan menimpa mereka. Ia mau mengusahakan Ia mau mengusahakan agar mereka terlindung di dalam Allah. Sementara Kristus mengucapkan perkataan ini kemuliaan Allah memancar dari wajahnya dan semua orang yang hadir merasakan suatu kekaguman yang suci ketika mereka mendengarkan perkataannya dengan penuh perhatian hati mereka ditarik kepadanya dengan lebih pasti. Dan bila mereka ditarik kepada Kristus dalam kasih yang lebih besar mereka ditarik satu kepada yang lain. Mereka merasa bahwa surga sangat dekat dan bahwa perkataan yang sedang mereka dengarkan adalah suatu pekabaran kepada mereka dari Bapak yang di surga. Sesungguhnya aku berkata kepadamu Kristus melanjutkan siapa yang percaya kepadaku maka ia akan melakukan segala perbuatan yang aku perbuat. Jurus lamat sangat menginginkan agar murid-muridnya mengerti untuk maksud apa keilahiannya disatukan dengan kemanusiaan. Ia datang ke dunia untuk menunjukkan kemuliaan Allah agar manusia dapat diangkat derajatnya oleh kuasanya yang memulihkan. Allah dinyatakan dalam dia agar ia dapat dinyatakan dalam mereka. Yesus tidak menunjukkan dan tidak menggunakan kuasa yang tidak dapat diperoleh manusia oleh iman kepadanya. Kemanusianya yang sempurna ialah sesuatu yang dapat dimiliki oleh segala pengikutnya jika mereka mau tunduk kepada Allah sama seperti dia. Dan ia melakukan pekerjaan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Karena aku pergi kepada Bapakku. Dengan ucapan ini, Kristus tidak maksudkan bahwa perbuatan murid-murid akan bersifat lebih mulia daripada perbuatannya, melainkan bahwa perbuatan itu akan lebih luas. Ia tidak saja menyinggung mengenai pekerjaan mucijat melainkan mengenai segala perkara yang akan terjadi melalui pekerjaan roh kudus. Sesudah kenaikan Tuhan, murid-murid menyadari kegenapan janjinya. Peristiwa penyaliban, kebangkitan dan kenaikan, Kristus merupakan suatu kesatuan yang hidup bagi mereka. Mereka melihat nubuatan-nubuatan digenapi secara harafiah. Mereka menyelidiki Alkitab dan menerima ajarannya dengan iman dan jaminan yang belum diketahui sebelumnya. Mereka mengetahui bahwa Guru Ilahi adalah sebagai pengakuannya. Ketika mereka menceritakan pengalaman mereka dan meninggikan kasih Allah, hati manusia hancur dan ditaklukkan dan orang banyak percaya akan Yesus. Janji Juru selamat kepada murid-muridnya merupakan suatu janji kepada jematnya sampai akhir masa. Allah tidak menghendaki rencananya yang ajad untuk menebus manusia mencapai hanya hasil yang tidak berarti. Semua orang yang akan pergi bekerja yang berharap bukannya dalam apa yang dapat mereka perbuat sendiri, melainkan dalam apa yang dapat diperbuat oleh Allah bagi dan dengan perantaraan mereka. Sudah pasti akan menyadari kegenapan janjinya. Ia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Katanya, karena aku pergi kepada Bapakku. Sampai kini, murid-murid belum mengenal sumber dan kuasa Juru Selamat yang tidak terbatas. Ia mengatakan kepada mereka sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam namaku. Yohannes 16 ayat 24 Ia menjelaskan bahwa rahasia kemajuan mereka ialah dalam meminta kekuatan dan anugerah dalam namanya. Ia akan hadir di dalam Ia akan hadir di hadapan Bapak untuk mengajukan permohonan bagi mereka. Doa permohonan yang rendah hati disampaikannya sebagai kerinduannya sendiri demi kepentingan jiwa itu. Setiap doa yang sungguh-sungguh didengar dalam surga. Doa itu mungkin diucapkan dengan tidak lancar. Tetapi jika hati ada dalamnya doa itu akan naik ke ke Abah dimana Yesus melayani dan ia akan menyampaikannya kepada Bapak tanpa satu perkataan yang kaku dan menganggapnya indah dan harum dengan dupa kesempurnaannya sendiri. Jalan kesungguh-sungguhan dan ketulusan hati bukannya suatu jalan yang bebas dari halangan. Tetapi dalam setiap kesulitan kita harus melihat suatu panggilan untuk berdoa. Tidak seorang pun yang hidup memiliki kuasa yang tidak diperolehnya dari Allah dan sumber dari maha kuasa itu datang terbuka bagi manusia yang paling lemah sekalipun. Dan apa yang kamu minta dalam namaku kata Yesus aku akan melakukannya supaya Bapak dipermuliakan di dalam aku dan kamu juga meminta sesuatu kepada aku dalam namaku aku akan melakukannya dalam namaku Kristus menyuruh murid-muridnya berdoa dalam nama Kristus para pengikutnya harus berdiri dihadapan alam dengan perantaraan harga pengorbanan yang diadakan bagi mereka mereka berharap mereka berharga pada pemandangan Tuhan karena kebenaran Kristus yang dihisapkan itu mereka dianggap berharga karena nama Kristus Tuhan mengampuni mereka yang takut akan dia ia tidak melihat dalam mereka kecemaran orang berdosa ia mengakui dalam mereka rupa anaknya yang mereka percaya Tuhan merasa kecewa apabila umatnya menaruh penilaian yang rendah pada diri mereka sendiri ia menghendaki agar warisan pilihannya menilai diri mereka sendiri sesuai dengan harga yang telah ditaruh ke atas mereka Allah memerlukan mereka kalau tidak ia tidak akan mengutus anaknya melakukan tugas semahal itu untuk menubus mereka ia mau menggunakan mereka dan ia sangat senang bila mereka mengadakan tuntunan yang paling tinggi kepadanya agar mereka dapat memuliakan namanya mereka dapat mengharapkan perkara-perkara yang besar kalau mereka beriman akan janji-janjinya tetapi berdoa dalam nama kristus banyak sekali artinya hal itu berarti bahwa kita harus menerima tebiatnya menunjukkan semangatnya dan melakukan perbuatannya janji jurus selamat diberikan dengan syarat jikalau kamu mengasihi aku katanya kamu akan menuruti segala perintahku ia menyelamatkan manusia bukannya dalam dosa melainkan dari dosa dan mereka yang mengasihi dia akan menunjukkan kasih mereka oleh penurutan semua penurutan sejati berasal dari dalam hati itulah pekerjaan hati bersama kristus dan kalau kita setuju ia akan menyamakan dirinya dengan pikiran dan tujuan kita menyatu padukan hati dan pikiran kita menjadi sesuai dengan kehendaknya sehingga bila menurut dia berarti kita melaksanakan dorongan hati kita sendiri kemauan yang di haluskan dan disucikan merupakan kesukaan yang paling tinggi melakukan pekerjaannya bila kita mengenal Allah karena kita mendapat hak istimewa untuk mengenal dia kehidupan kita menjadi kehidupan yang suka menurut oleh menghargai tabiat kristus oleh hubungan dengan Allah dosa akan menjadi suatu kebencian bagi kita sebagaimana kristus hidup sesuai dengan hukum dalam kemanusiaan demikian juga kita dapat berbuat jika kita mau berpegang pada yang maha kuat supaya memperoleh kekuatan tetapi jangan hendaknya kita memindahkan tanggung jawab kewajiban kita kepada orang lain dan menunggu mereka mengatakan kepada kita apa yang harus kita lakukan kita tidak boleh bergantung mengharapkan nasihat manusia Tuhan akan mengajarkan kewajiban kita kepada kita sama relanya seperti ia mau mengajar orang lain kalau kita datang kepadanya dalam iman ia akan mengucapkan rahasia-rahasianya kepada kita secara pribadi hati kita sering akan menyala bila dia datang dekat untuk bergaul dengan kita sebagaimana yang diperbuatnya dengan henuk mereka yang memutuskan tidak berbuat apa-apa dalam hal apapun yang tidak menyenangkan Allah akan mengetahui sesudah menyampaikan persoalan mereka dihadapannya jalan mana yang harus ditempuh dan mereka akan mencari bukan saja kebijaksanaan melainkan kekuatan kuasa untuk menurut kuasa untuk melayani akan diberikan kepada mereka sebagaimana yang telah dijanjikan Kristus apa saja yang diberikan kepada Kristus segala perkara untuk mencukupkan keperluan manusia yang sudah jatuh diberikan kepadanya sebagai kepala dan wakil manusia dan apa saja yang kita minta kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan perbuatan apa yang berkenan kepadanya 1 Yohanes 3 22 sebelum mempersembahkan dirinya sebagai korban Kristus mencari pemberian yang paling penting dan sempurna hendak dikaruniakannya kepada para pengikutnya suatu pemberian yang akan memudahkan mereka memperoleh sumber anugerah yang tiada batasnya aku akan meminta kepada Bapak katanya yang akan memberikan seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya yaitu roh kebonaran dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu aku datang kembali Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 sebelum ini roh sudah ada di dalam dunia sejak dari mulanya pekerjaan penibusan ia sudah sedang menggerakkan hati manusia tetapi sementara kristus di dunia murid-murid tidak merindukan penolong lain nanti pada waktu mereka kehilangan hadirannya barulah mereka merasakan perlunya roh dan pada waktu itulah ia akan datang roh kudus mewakili kristus tetapi tidak memakai kepribadian manusia dan tidak bergantung kepadanya karena dihalangi oleh kemanusiaan kristus tidak dapat hadir pada setiap tempat secara pribadi sebab itu demi kepentingan mereka lah ia harus pergi kepada bapak dan mengutus roh sebagai penggantinya di bumi dengan demikian tidak seorang pun dapat memperoleh keuntungan karena tempatnya dan hubungannya secara pribadi dengan kristus oleh roh juru selamat akan dapat didekati oleh semua orang dalam pengertian ini ia akan lebih dekat kepada mereka daripada jika ia tidak naik ke surga siapa yang mengasihi aku ia pun akan dikasihi oleh bapak dan aku juga akan mengasihi dia sambil menyatakan diriku kepadanya Yesus membaca masa depan murid-muridnya ia melihat seorang dibawa ke tiang gentungan seorang dibawa ke salib seorang ke tempat pembuangan diantara batu karang yang sunyi senyap di laut yang lain pula kepada penganiayaan dan kematian ia memberanikan mereka dengan janji bahwa dalam setiap ujian ia akan berserta dengan mereka janji itu tidak berkurang kuasanya Tuhan mengetahui segala sesuatu mengenai hamba-hambanya yang setia yang karena namanya sedang meringkuk dalam penjara atau yang dibuang ke pulau-pulau yang sepi ia menghibur mereka dengan hadiratnya sendiri bila untuk kebenaran orang percaya berdiri di ruang pengadilan yang tidak benar kristus berdiri di sisinya segala celahan yang ditimpahkan kepadanya ditimpahkan juga kepada kristus kristus dipersalahkan sekali lagi dalam pribadi muridnya bila seorang merungkuk dalam penjara kristus menyukakan hatinya dengan kasihnya bila seorang menderita kematian karena namanya kristus berkata aku adalah yang awal dan yang akhir yang hidup aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut wahyu 1 18 hidup yang dikorbankan karena aku dipeliharakan sampai kepada kemuliaan yang kekal pada segala waktu dan pada segala tempat dalam segala kesusahan dan dalam segala malapetaka bila pandangan tampaknya gelap dan masa depan membingungkan dan kita merasa tidak berdaya dan sendirian penghibur itu akan diutus sebagai jawab kepada doa iman keadaan mungkin memisahkan kita dari setiap sahabat duniawi tetapi tidak ada keadaan atau jarak dapat memisahkan kita dari penghibur surga dimana saja kita berada dimana saja kita pergi ia senantiasa di sebelah kanan kita untuk menyokong menguatkan menempah dan menggembirakan murid-murid masih belum mengerti perkataannya dalam arti rohaninya dan sekali lagi ia menjelaskan maksudnya oleh roh katanya ia akan menunjukkan dirinya kepada mereka penghibur penghibur yaitu roh kudus yang akan diutus oleh bapak atas namaku dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu tidak pernah lagi engkau akan mengatakan saya tidak mengerti engkau tidak lagi akan melihat melalui kaca yang gelap engkau akan bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa libarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui pengetahuan efesius 3 18 dan 19 murid-murid harus menjadi saksi akan kehidupan dan pekerjaan kristus melalui pekerjaan mereka ia harus berbicara kepada segala bangsa di muka bumi ini tetapi dalam kehinaan dan kematian kristus mereka harus menderita ujian dan kekecewaan besar agar sesudah pengalaman ini perkataan mereka akan tepat Yesus menjanjikan bahwa penghibur akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang aku sudah katakan kepadamu masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu katanya meneruskan tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya akan tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran sebab ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku Yesus telah memaparkan dihadapan murid-muridnya kebenaran yang mahal luas itu tetapi paling sulit bagi mereka mengikuti segala pelajarannya yang berbeda segala sekali dengan tradisi dan peribahasa ahli taurat dan orang farisi mereka telah dididik untuk menerima ajaran rabi-rabi sebagai suara alat dan hal itu masih menguasai pikiran mereka dan membentuk perasaan mereka pikiran duniawi perkara-perkara yang bersifat sementara masih mempunyai tempat yang besar dalam pikiran mereka mereka tidak mengerti sifat rohani kerajaan Kristus meskipun ia sudah amat sering menjelaskannya kepada mereka pikiran mereka sudah bingung mereka tidak mengerti nilai kitab suci yang dikemukakan oleh Kristus kebanyakan dari pelajar pelajarnya kebanyakan dari pelajaran pelajarannya tampaknya hampir hilang pada mereka Yesus melihat bahwa mereka tidak berpegang erat-erat pada makna perkataannya yang sebenarnya dengan penuh belas kasihan ia menjanjikan bahwa roh kudus akan mengingatkan segala ucapan ini kepada mereka ia tidak mengatakan banyak perkara yang tidak dapat dipahami oleh murid-murid ini juga akan dipaparkan kepada mereka oleh roh roh itu yang menghidupkan pengertian mereka agar mereka oleh roh roh itu yang menghidupkan pengertian mereka agar mereka menghargai perkara-perkara surga apabila ia sudah datang yaitu roh kebenaran kata Yesus ia akan memimpin kamu ke dalam kebenaran penolong atau penghibur itu disebut roh kebenaran pekerjaannya ialah menerangkan dan mempertahankan kebenaran ia mula-mula tinggal dalam hati sebagai roh kebenaran dan dengan demikian ia menjadi penghibur ada penghiburan dan damai dalam kebenaran tetapi tidak ada damai sejati atau penghiburan dapat diperoleh dalam kepalsuan melalui teori palsu dan tradisi setan dapat menguasai pikiran oleh mengalihkan manusia kepada ukuran yang palsu ia membuat tabiat bercacat melalui kitab suci roh kudus berbicara kepada pikiran dan menanamkan kebenaran dalam hati dengan demikian ia membeberkan kesalahan dan mengusirnya dari jiwa dengan roh kebenaran yang bekerja melalui sabda Allah kristus menaklukkan umatnya umat pilihannya kepadanya dalam melukiskan kepada murid-muridnya pekerjaan roh kudus yesus berusaha mengilhami mereka dengan kegembiraan dan harapan yang mengilhami hatinya sendiri ia bergembira karena pertolongan yang limpah yang telah disediakannya bagi jimatnya roh kudus merupakan yang tertinggi dari segala pemberian yang dapat dimintanya daripadanya dari bapaknya untuk meninggikan umatnya roh itu harus dikaruniakan sebagai suatu perantara yang menghidupkan kembali dan tanpa hal ini pengorbanan kristus akan sia-sia saja kuasa kejahatan makin kuat berabad-abad lamanya dan penyerahan manusia kepada penawaran setan dan penyerahan manusia kepada penawanan setan sungguh mengharankan dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan perantaraan kuasa oknum ketiga dari kialaan yang akan datang dengan tenaga yang tidak kurang melainkan dalam kepenuhan kuasa ilahi rohlah yang mensukseskan apa yang telah dikerjakan oleh penibus dunia dengan roh hati dijadikan suci dengan perantaraan roh orang percaya mengambil bagian dari sifat ilahi kristus telah memberikan rohnya sebagai kuasa ilahi untuk mengalahkan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan dan untuk menanamkan tabiatnya sendiri pada jemaatnya tentang roh kudus Yesus berkata yang akan yang akan memuliakan yang akan memuliakan juru selamat datang untuk memuliakan bapak dengan menunjukkan kasihnya demikian juga roh harus memuliakan kristus untuk menyatakan rahmatnya kepada dunia peta Allah harus ditunjukkan kembali dalam manusia kehormatan Allah kehormatan kristus termasuk dalam kesempurnaan tabiat umatnya apabila ia yaitu roh kebenaran datang maka ialah akan menerangkan kepada sisi dunia dari hal dosa dan keadilan dan hukuman pemasyuran firman itu tidak ada gunanya tanpa kehadiran dan pertolongan roh kudus yang terus menerus inilah satu-satunya guru yang berhasil untuk kebenaran ilahi hanya bila kebenaran disertai ke dalam hati oleh roh barulah kebenaran itu menghidupkan angan-angan hati dan mengubah kehidupan seorang mungkin dapat menyampaikan firman Allah kata demi kata ia mungkin paham akan segala perintah dan janji itu tetapi kecuali roh kudus menyakinkan seseorang tentang kebenaran itu tidak ada jiwa yang akan jatuh ke atas batu karam dan dihancurkan tidak ada pendidikan tidak ada keuntungan meskipun besar dapat membuat suatu saluran terang tanpa kerjasama dengan roh Allah penaburan benih injil tidak akan memperoleh kemajuan kecuali benih itu dihidupkan oleh tembun surga sebelum suatu buku perjanjian baru ditulis sebelum satu kotbah injil dikotbahkan sesudah kebangkitan roh kudus datang kepada rasul-rasul yang sedang berdoa kemudian kesaksian musuh kemudian kesaksian musuh mereka ialah ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaran kisah para rasul 5 ayat 28 kristus telah menjanjikan pemberian roh kudus atas jemaatnya dan janji itu adalah bagi kita sebagaimana bagi murid-muridnya yang mula-mula tetapi sebagaimana halnya dengan setiap janji-janji lainnya iya hal itu diberikan dengan syarat banyak orang yang percaya dan mengaku menurut janji alat mereka berbicara mengenai kristus dan mengenai roh kudus namun demikian tidak mendapat keuntungan mereka tidak menyerahkan jiwa untuk dipimpin dan dikendalikan oleh roh kuasa ilahi kita tidak dapat menggunakan roh kudus roh itu harus menggunakan kita dengan perantaran roh kudus ala bekerja dalam umatnya dalam satu kasih satu jiwa satu tujuan dengan tidak mementingkan diri sendiri Filipi 2 ayat 13 tetapi banyak orang tidak mau menyerah kepada hal ini mereka mengurus diri mereka sendiri inilah sebabnya mereka tidak menerima pemberian surga hanya kepada mereka yang melayani Allah dengan rendah hati yang memperhatikan bimbingan dan rahmatnya roh itu diberikan kuasa Allah menunggu tuntutan dan penerimaan mereka berkat yang dijanjikan ini bila dituntut oleh iman membawa segala perkara lain dengan itu hal itu diberikan sesuai dengan kekayaan anugerah kristus dan ia bersedia melengkapi jiwa menurut kesanggupan untuk menerimanya dalam pembicaraannya kepada murid-muridnya Yesus tidak menyinggung tentang penderitaan dan kematiannya sendiri dengan perasaan sedih warisannya yang terakhir bagi mereka ialah warisan damai sejahtera ia berkata damai sejahtera ku tinggalkan bagimu damai sejahtera ku beri damai sejahtera ku kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu jangan lagi lisah dan gentar hatimu sebelum meninggalkan ruangan atas juruslamat memimpin murid-muridnya dalam suatu nyanyian puji-pujian suara terdengar bukannya dalam nada ratapan jadi melihatkan kidung gembira tentang masmur pasca pujilah Tuhan hai segala bangsa megahkanlah dia hai segala suku bangsa sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetian Tuhan untuk selama-lamanya haleluya masmur 117 sesudah nyanyian itu mereka pun keluar mereka berjalan melalui jalan-jalan yang ramai melewati gerbang kota itu menuju ke bukit Jaitun dengan pelahan-lahan mereka berjalan terus masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri ketika mereka mulai menurun menuju ke bukit Yesus mengatakan dalam nada kesediaan yang dalam malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku sebab ada tertulis aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai berat Matius 26 31 murid-murid mendengarkan dengan kesedihan dan keheranan mereka ingat bagaimana dalam rumah sembah yang dikapernaun ketika Kristus berbicara tentang dirinya sebagai roti hidup banyak orang merasa sakit hati dan berbalik dari dia tetapi kedua belas murid tidak menunjukkan diri tidak kesetia Petrus yang menjadi juru bicara untuk sadar-sadaranya pada waktu itu menyatakan kesetiaannya kepada Kristus kemudian juruselamat berkata bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang dua belas ini namun seorang diantaramu adalah iblis Yohanis 6 ayat 70 dalam ruangan atas Yesus mengatakan bahwa salah seorang dari kedua murid kedua belas murid akan menyerahkan dia dan bahwa Petrus akan menyangkal dia tetapi sekarang perkataannya meliputi mereka semuanya sekarang suara Petrus kedengaran menyanggah dengan keras biarpun mereka semua tergoncang imannya aku tidak di ruangan atas ia telah berkata aku akan memberikan nyawaku bagimu Yesus telah mengamarkan dia bahwa pada malam itu juga ia akan menyangkal juruselamat sekarang Kristus mengalami amaran itu sekarang Kristus mengulangi amaran itu aku berkata kepada sesungguhnya hari ini malam ini juga sebelum ayam berkokok dua kali engkau telah menyangkal aku tiga kali tetapi Petrus hanya berkata lebih keras lagi sekalipun aku harus mati bersama sama engkau aku takkan menyangkal engkau semua yang lain pun berkata demikian juga Markus 14 29 30 31 dalam keyakinan mereka pada diri mereka sendiri mereka menyangkali ucapan yang diulang mulangi oleh dia yang mengetahui mereka tidak bersedia untuk ujian itu bila pengorbanan mereka menimpa mereka mereka akan mengerti kelemahan mereka sendiri ketika Petrus mengatakan ia akan mengikut Tuhan yang ke penjara dan sampai kepada kematian ia maksudkan demikian dengan sungguh-sungguh tetapi ia tidak mengetahui akan dirinya sendiri jauh dilubuk hatinya terdapatlah unsur-unsur kezahatan yang akan dihidupkan oleh keadaan kecuali ia dijadikan agar kecuali ia dijadikan agar sadar akan bahayanya hal ini akan terbukti menjadikan kebinasaannya yang kekal juruslamat melihat dalamnya sifat cinta diri sendiri dan keyakinan yang akan melibihi kasihnya bagi Kristus sekalipun banyak kelemahan dosa yang tidak ditaklukkan semangatnya yang gagah perangai yang tidak disucikan sikap tidak peduli dalam memasuki penggodaan telah dinyatakan dalam tebiatnya amaran Kristus yang sungguh-sungguh merupakan suatu panggilan amaran untuk menyelidiki hati perlu bagi Petrus untuk tidak mempercayai dirinya sendiri dan mempunyai iman yang lebih dalam kepada Kristus sekiranya dengan kerendahan hati ia telah menerima amaran itu ia akan dapat memohon kepada gembala kawanan domba untuk menjaga domba-dombanya ketika di Danau Galilea ia hampir tenggelam ia bersiru Tuhan tolong aku Petrus 14 30 lalu tangan Kristus direntangkan untuk memegang tangannya demikian juga sekarang sekiranya ia telah berseru kepada Yesus selamatkan aku dari diriku sendiri ia akan pelihara tetapi Petrus merasa bahwa ia tidak dipercayai dan ia mendapat bahwa hal itu bangis baginya perasaannya sudah dilukai dan ia menjadi lebih gigih dalam keyakinannya pada diri sendiri Yesus memandang murid-muridnya dengan penuh belas kasihan ia tidak dapat menyelamatkan mereka dari ujian tetapi ia tidak meninggalkan mereka dalam keadaan tanpa penghiburan yang memastikan kepada mereka bahwa ia akan memutuskan berlinggu kubur dan bahwa kasih nya bagi mereka tidak akan gagal akan tetapi sesudah aku bangkit katanya aku akan mendahului kamu ke galilea mati sudah penyakalan itu mereka mempunyai jaminan keampunan sesudah kematian dan keberadaan kebangkitannya mereka mengetahui bahwa mereka sudah sampai dan lekat di hati Yesus dan murid-murid sedang dalam perjalanan ke Getsemani di Bukit Jaitun semua suatu yang terpencil suatu tempat yang terpencil yang sudah sering dikunjunginya untuk merenungkan dan berdoa Juru Selamat sudah menjelaskan kepada murid-muridnya tentang tugas dunia ini serta hubungan rohani dengan dia yang harus mereka pelihara sekarang ia menunjukkan pelajaran itu bulan sedang bersinar dengan cerahnya dan menunjukkan kepadanya bah pohon anggur yang sedang tumbuh dengan suburnya sambil menarik perhatian murid-muridnya kepada pohon itu ia menggunakan banyak sebagai suatu lambang akulah pokok anggur yang benar katanya gantinya memilih pohon korma yang indah pohon aras yang tinggi atau pohon jati yang kuat Yesus mengambil pohon anggur dengan seluruhnya yang bergantungan untuk melambangkan dia pohon korma pohon aras dan pohon jati tegak sendirian pohon-pohon itu tidak memerlukan penyokong tetapi pohon anggur melilit di sepanjang kisi-kisi dan dengan demikian menjalar ke surga demikian juga Kristus dalam kemanusiaannya bergantung pada kuasa ilahi aku tidak dapat berbuat sesuatu menurut kendaku sendiri katanya akulah pokok anggur yang benar orang Yahudi senantiasa menganggap pohon anggur sebagai tanaman yang paling indah dan menjadi suatu lambang bagi segala perkara yang kuat istimewa dan subur orang Israel telah dilambangkan sebagai pohon anggur yang telah ditanam Allah di tanah perjanjian orang Yahudi meletakkan dasar harapan mereka akan keselamatan di atas kenyataan hubungan mereka dengan Israel tetapi Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang benar dan jangan pikir bahwa aku bahwa oleh hubungan dengan Israel kamu boleh mengambil bagian dari hidup Allah dan ahli waris janjinya melalui aku saja hidup rohani diterima aku inilah pokok anggur yang benar dan bapak bapak ialah perusahaan di bukit Palestina bapak kita yang di surga telah menanamkan pohon anggur yang baik ini dan ia sendiri penguasanya banyak orang tertarik oleh keindahannya pokok anggur ini dan menyatakan bahwa itu berasal dari surga tetapi kepada para pemimpin bangsa Israel pohon pohon itu kelihatan sebagai akar yang diambil dari tanah yang kering mengambil tanaman itu mereka mengambil tanaman itu dan berusaha merusakannya dan memijak mijaknya di bawah kaki mereka yang najis pendapat mereka ialah untuk memusnahkan selama-lamanya tetapi penguasa di surga tidak pernah melupakan tanamannya sesudah manusia berpikir bahwa mereka telah mematikan ia mengambilnya dan menanamkannya kembali ke di sisi lain dari tembok itu batang pokok anggur itu tidak lagi kelihatan batang itu sudah bersembunyi dari serangan manusia yang kasar mereka tetapi cabang-cabang pohon anggur itu bergantung di dinding cabang-cabang itu menunjukkan pokok anggur itu dengan perantaraan carang-carang yang mempelai menempel itu masih dapat disatukan dengan pokok anggur dari padanya buah diperoleh sudah ada panen yang dituai oleh orang yang lewat akulah pokok anggur yang benar dan kamu lah rantai ranting-rantainya kata kristus kepada muridnya meskipun ia sudah hampir diangkat dari mereka hubungan rohani mereka dengan dia hendaknya juga berubah hubungan antara cara carang-carang carang-carang dan pokok anggur katanya menambahkan hubungan antara dengan aku yang harus kamu pelihara cabung yang menempel ini dicangkukkan pada pokok anggur hidup dan carang dan serat demi serat urat demi urat pertumbuhan itu menjadi batang yang kokoh sehingga pokok anggur itu menjadi kering carang itu demikian jiwa-jiwa yang sudah mati dalam pelayanan doa dan menerima hidup oleh jurus selamat pribadi persatuan dan kristus oleh iman kepadanya seorang berdosa ini menyatukan kelemahannya kepada kristus kekosongan pada kepenuhan kristus cacatnya pada kuasa kristus yang kekal demikian dia mendapat pikiran kristus kemudian kristus telah menjamah kemanusiaan itu dan menjadi kita hidup menjamah kemuliaan dengan perantaraan oleh pertolongan roh kudus manusia mengambil bagian dari sifat ilahi ia diterima dalam kekasihan kekasihannya hubungan dengan kristus ini sekali dibentuk harus dipersatukan kristus harus dipertahankan kristus itu berkata tiga tinggallah di dalam ala tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat beroleh tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur demikian juga kamu tidak berbuat jika kamu tidak mengenal di dalam aku hal ini hal ini bukannya hubungan secara kekuatan secara kebetulan saja bukan hubungan yang kadang-kadang saja ranting menjadi sebagai peruadi pokok anggur yang hidup berhubungan hidup kekuatan dan kelembutan berubah dari akar ke ranteng-ranting tidak berulang-ulang dan tetap dan tetap bila dipisahkan dari pokok anggur carang itu tidak dapat hidup Yesus mengatakan bahwa kamu tidak dapat hidup kalau terpisah dari aku hidup yang telah kamu terima padaku dapat diperoleh dipelihara hanya oleh hubungan yang terus-menerus tanpa aku kamu tidak dapat mengalahkan satu dosa satu atau melawan satu pencobaan hendaklah kamu tetap di dalam aku dan aku di dalam kamu tinggallah di dalam Kristus berarti selalu menerima rohnya suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas pada pekerjaannya saluran perhubungan harus terbuka terus-menerus antara manusia dan Allahnya sebagaimana carang pokok anggur senantiasa menghisap dari pohon anggur yang hidup demikian juga kita harus berpahas pada Yesus dan menerima padanya oleh iman kekuatan dan kesempurnaan tabiatnya akar mengirimkan makanan melalui ranting-ranting ke ranting yang paling ujung demikian juga Kristus menyampaikan aliran kekuatan rohani kepada setiap orang percaya selama jiwa disatukan dengan Kristus jiwa itu tidak terancam bahaya layu atau musuk hidup pokok anggur itu akan ditunjukkan dalam buah yang harum pada ranting-rantingnya siapa yang tetap di dalam aku kata Yesus dan aku di dalam dia ia berbuah lebat sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa bila aku bila kita hidup oleh iman kepada anak Allah buah-buah roh akan kelihatan dalam kehidupan kita tidak satu pun akan hilang bapak aku penguasanya setiap ranting padaku yang tidak berubuah dipotongnya meskipun cabang yang menempel itu tampaknya disatukan dengan pokok anggur meskipun cabang yang menempel itu tampaknya disatukan dengan pokok anggur mungkin tidak ada hubungan yang penting dengan demikian tidak akan ada pertumbuhan atau kesanggupan untuk berbuah lebat demikian juga mungkin tampaknya terdapat hubungan dengan Kristus tanpa persatuan yang sebenarnya dengan dia oleh iman suatu pengakuan akan agama menempatkan manusia dalam jemaat tetapi tabiat dan tingkah laku menunjukkan apakah mereka berbeda dalam hubungan dengan Kristus jika mereka tidak berubah jika mereka tidak berbuah mereka adalah ranteng yang palsu perpisahan mereka dari Kristus meliputi suatu kebinasaan yang sama sempurnanya seperti yang dilambangkan oleh ranteng yang mati marang siapa tidak tinggal di dalam aku kata Kristus ia dibuang keluar seperti ranteng dan menjadi kering kemudian dikumpulkan orang-orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar setiap ranteng yang berbuah dibersihkannya atau dipangkasnya supaya ia lebih banyak berbuah dari kedua belas murid yang dipilih itu yang telah mengikuti Yesus seorang sebagai ranteng yang kering hampir akan dikeluarkan yang lain pula harus melalui pisau pemangkas atas ujian yang pahit Yesus dengan kelemah lembutan yang sungguh-sungguh menjelaskan maksud penguasa itu pengusaha itu pemangkasan akan menyebabkan rasa sakit tetapi bapalah yang menggunakan pisau itu ia bekerja bukannya dengan tangan yang sembrono atau hati yang bersikap acu ada ranting-ranting yang merambat di tanah ranting-ranting ini harus dilepaskan dari tempat menjalar di tanah yang padanya seluruhnya sedang tertambat ranting-ranting itu hanya mencapai surga ranting-ranting itu harus mencapai surga dan mendapat tempat bergantung di dalam alam daun yang berlebih-lebihan yang menghisap aliran hidup dari buah harus dipangkas pertumbuhan yang berkelebihan harus dikeluarkan saja untuk memberi tempat bagi sinar penyembuhan dari matahari kebenaran pengusaha itu memangkas pertumbuhan yang berbahaya agar buah itu lebih subur dan lebih limpah di dalam hal ini Bapakku dipermeliakan kata Yesus kalau kamu berbuah lebat Allah ingin menunjukkan dengan perantaraan kamu kesucian kebajikan belas kasihan dan tebiatnya sendiri meskipun demikian jurus lama tidak menyuruh murid-murid bekerja untuk berbuah ia mengatakan kepada mereka supaya tinggal di dalam dia jikalau kamu tetap di dalam aku katanya dan perkataanku tetap di dalam kamu mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya adalah dengan firman itu Kristus tinggal di dalam pengikut di dalam para pengikutnya inilah persatuan penting yang serupa yang dilambangkan oleh makan dagingnya dan minum darahnya perkataan Kristus ialah roh dan hidup adanya bila menerimanya kamu menerima hidup pokok anggur itu kamu hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah modus empat hidup Kristus di dalam kamu menghasilkan buah-buah yang sama seperti yang dialami dia di dalam dia oleh hidup dalam Kristus berpaut pada Kristus dipelihara oleh Kristus mengambil makanan dari Kristus kamu berubah berbuah sama dengan Kristus dalam pertemuan yang akhir ini dengan murid-muridnya kerinduan besar yang dinyatakan oleh Kristus bagi mereka ialah agar mereka saling mengasihi sebagaimana ia telah mengasihi mereka berkali-kali ia mengucapkan hal ini inilah perintahku kepadamu katanya berulang-ulang katanya berulang-ulang kasihilah seseorang akan yang lain kasihilah seseorang akan yang lain perintahnya yang bulan-bulan sekali perintahnya yang bulan-bulan sekali ketika sendirian dengan mereka di ruang atas ialah aku memberikan perintah baru kepadamu yaitu supaya kamu saling mengasihi bagi murid-murid hukum ini masih baru karena mereka tidak saling mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi mereka ia melihat bahwa buah pikiran dan dorongan baru harus mengendalikan bahwa harus mengendalikannya bahwa prinsip-prinsip baru harus dipraktikan oleh mereka oleh hidup dan kematiannya mereka harus menerima suatu pengertian baru tentang kasih perintah untuk saling mengasihi mempunyai suatu arti baru dalam terang pertobatannya dirinya sendiri seluruh pekerjaan anugerah adalah satu pekerjaan kasih yang harus menerus yang terus menerus usaha penyangkalan diri dan pengorbanan diri selama setiap jam Kristus tinggal di bumi kasih Allah mengalir dari dia dalam aliran yang tidak dapat ditahan tahan semua orang yang dipenuhi dengan rohnya akan mengasihi sebagaimana ia mengasihi prinsip yang mendorong Kristus akan mendorong mereka dalam perlakuan mereka satu dengan yang lain kasih ini membuktikan bahwa mereka lah murid-muridnya dengan demikian semuanya orang akan mengetahui bahwa kamu adalah murid-muridku kata Yesus yaitu jikalau kamu saling mengasihi bila manusia bersatu padu bukannya oleh paksaan atau kepentingan diri sendiri melainkan oleh kasih mereka menunjukkan pekerjaan suatu pengaruh yang melebihi setiap pengaruh manusia dimana kesatuan itu dimana kesatuan ini ada ternyata bahwa peta Allah sedang dikembalikan dalam manusia bahwa suatu prinsip hidup bahwa suatu prinsip hidup yang baru sudah ditanamkan hal itu menunjukkan ada kuasa dalam ilahi untuk melawan kuasa kejahatan yang di luar kodrat alam dan bahwa rahmat Allah menaklukkan sifat memintingkan diri yang terdapat dalam hati jasmanya kasih ini yang ditunjukkan dalam jemaat sudah pasti akan membangkitkan amarah setan kristus tidak memilih bagi murid-muridnya suatu jalan yang mudah saja jikalau dunia membenci kamu katanya ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu segeranya kamu dari dunia tentulah dunia mengasihi kamu sebagaimana miliknya tetapi kamu bukan dari dunia melainkan aku telah memilih kamu dari dunia itulah sebabnya dunia membenci kamu ingatlah apa yang telah ku katakan kepadamu seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya jika mereka telah menganiaya aku mereka juga akan menganiaya kamu jikalau mereka telah menurut firmanku mereka juga akan menurut perkataanmu tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku sebab mereka tidak mengenal dia yang telah mengutus aku injil harus disampaikan dengan pertempuran yang bersifat menyerang di tengah-tengah pertentangan bahaya kerugian dan penderitaan tetapi mereka yang melakukan pekerjaan ini hanya mengikuti langkah guru mereka sebagi penegus dunia tampaknya kristus senantiasa berhadapan dengan kegagalan ia utusan kemurahan kepada dunia kita tampaknya melakukan sedikit saja dari pekerjaan yang ingin dilakukannya dalam mengangkat derajat dan menyelamatkan jiwa pengaruh setan senantiasa bekerja untuk menentang jalannya tetapi ia tidak mau tawar hati melalui buatan isai ia berkata aku telah bersusah susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna namun aku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku supaya Israel dikumpulkan kepadanya maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku kepada kristus lah janji itu diberikan beginilah firman Tuhan penibus Israel Allahnya yang maha kudus kepada dia yang dihinakan orang kepada dia yang dijijikan bangsa-bangsa beginilah firman Tuhan aku akan menolong engkau aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung keluarlah kepada orang-orang yang dalam gelang tampillah mereka tidak menjadi lapar atau haus angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air pada perkataan inilah Yesus bertumpu dan tidak diberinya kesempatan kepada setan ketika langkah-langkah terakhir hampir diambil untuk merendahkan kertus ketika kesusahan yang paling hebat sedang memenuhi jiwanya ia mengatakan kepada menurut-menurutnya penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikitpun atas diri penguasa dunia ini telah dihukum sekarang berlangsung penghakiman di atas dunia ini sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar Yohanes 14 ayat 30 dan Yohanes 16 ayat 11 dan Yohanes 12 ayat 31 dengan mata nubuatan kristus mengikuti peristiwa yang akan terjadi dalam pertarungannya yang terakhir itu ia mengetahui bahwa kit bila ia akan bersiru sudah selesai segenap surga akan bersukaria karena kemenangan telinganya dapat mendengar musik yang jauh serta sorak-sorak kemenangan dalam istana surga ia mengetahui bahwa lonceng kematian kerejaan setan akan dibunyikan pada saat itu dan nama kristus akan dimasyurkan dari dunia ke dunia di semesta halal kristus bersukaria agar ia dapat berbuat lebih banyak bagi para pengikutnya daripada yang dapat mereka minta atau pikirkan ia berbicara dengan jaminan dengan pengetahuan bahwa suatu ketitahi yang maha kuasa telah diberikan sebelum dunia dijadikan ia mengetahui bahwa kebenaran yang dipersenjatai dengan kuasa roh kudus yang maha besar akan menang dalam pergumulan dengan kejahatan dan bahwa panji yang berlumuran darah akan berkibar dengan penuh kemenangan para pengikutnya ia mengetahui bahwa kehidupan murid-muridnya yang percaya akan menjadi seperti kehidupannya suatu rentetan kemenangan yang terus menerus tidak kelihatan sedemikian di dunia ini tetapi diakui dalam keadaan demikian dalam dunia yang akan datang semuanya ini kukatakan kepadamu katanya supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku dalam dunia kamu menderita penganiayaan tetapi kuatkanlah hatimu aku telah mengalahkan dunia kristus tidak ganggal dan juga tidak tawar hati dan para pengikutnya harus menunjukkan iman yang tahan lama seperti itu mereka harus hidup sebagaimana ia hidup dan bekerja sebagaimana ia bekerja sebab mereka bergantung padanya sebagai guru besar yang turut bekerja keberanian tenaga dan ketabahan harus mereka miliki meskipun hal-hal yang tampaknya tidak mungkin menghalangi jalan mereka oleh rahmatnya mereka harus maju terus gantinya menyesali kesulitan mereka diminta untuk mengatasinya mereka tidak boleh putus asa akan sesuatu dan harus harap akan segala sesuatu dengan rantai emaskasinya yang tiada taranya kristus mengikat mereka pada tahta alam adalah maksudnya bahwa pengaruh tertinggi di semesta alam yang memancar dari sumber segala kuasa akan menjadi milik mereka mereka harus mendapat kuasa untuk melawan kejahatan kuasa yang tidak dapat dilawan baik oleh bumi atau kematian atau neraka sekalipun kuasa yang akan menyanggupkan mereka untuk menang sebagaimana kristus menang kristus merencanakan agar tetap tertib di surga rencana pemerintahan di surga keserasian dari surga dari di surga ditunjukkan dalam jemaatnya di bumi dengan demikian dalam umatnya ia dimuliakan dengan perantaraan mereka matahari kebenaran akan bercahaya ke dunia dalam kemuliaan yang gemerlapan kristus telah memberikan kepada jemaat perlengkapan yang memadai agar ia menerima kemuliaan yang melimpah ruah dari miliknya yang telah ditebus dan dibelinya ia telah mengaruniakan kepada umatnya kesanggupan dan berkat agar mereka dapat menunjukkan kecukupannya sendiri jemaat jemaat yang dianugerahi kebenaran kristus merupakan tempat penyimpanannya yang dalamnya kekayaan kemurahannya rahmatnya dan kasihnya harus kelihatan dalam pertunjukan terakhir yang sempurna itu kristus memandang pada umatnya dalam kesucian dan kesempurnaan mereka sebagai pahala kerendahan hatinya dan menambah kemuliaannya kristus pusat agung yang daripadanya bersinar segala kemuliaan dengan perkataan yang kuat dan penuh harapan juru selamat mengajak pertunjukannya petunjuknya kemudian dicurahkannya beban jiwanya dalam doa bagi murid-muridnya sambil mendengadah ke langit ia berkata bapak telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang engkau berikan kepadanya inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Kristus telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepada murid-murid kepadanya Kristus telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya untuk dilakukan ia telah memulihakan Allah di bumi ia telah menunjukkan nama Bapak ia telah mengumpulkan orang-orang yang harus melanjutkan pekerjaannya diantara manusia dan ia berkata aku telah dimuliakan dalam mereka dan aku tidak ada lagi di dalam dunia tetapi mereka masih ada di dalam dunia dan aku datang kepadamu ya Bapak yang kudus peliharlah mereka dalam namamu yaitu nama namamu yang telah engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita dan bukan untuk mereka itu saja aku berdoa tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada aku oleh pemberitaan mereka supaya mereka semua menjadi satu aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku demikianlah dalam bahasa seorang yang mempunyai kuasa ilahi kristus menyerahkan umat pilihannya kepada lingan bapak sebagai iman imam besar yang penuh pengabdian ia menjadi perantara bagi umatnya sebagai seorang gembala yang setia ia menghimpunkan domba-dombanya di bawah naungan yang maha kuasa dalam perlindungan yang kuat dan pasti baginya sedang menunggu pertempuran yang terakhir dengan setan dan ia maju ke depan untuk menghadapinya yang terakhir selamat menikmati selamat menikmati